Gabby Scanlon merayakan ulang tahunnya yang ke-18 di Bar Oscar. Bartender membuatkannya koktel yang sangat menggiurkan. Setelah menyeruput minuman, gadis itu tersedak. Dia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Gabby awalnya merayakan ulang tahunnya di bar dan berakhir di meja operasi bersama para dokter yang melakukan operasi darurat untuk mengangkat sebagian perutnya. Semuanya berakhir baik-baik saja. Gabby selamat dan dia menggugat bar. Kasus-kasus seperti ini tidak jarang terjadi. Bartender cakap manapun harus memperingatkan seseorang kalau dia boleh minum koktel dengan nitrogen cair hanya setelah busa ajaib larut. Tapi dalam kasus Gabby, nitrogen cair ini mana mau peduli. Kita bicara tentang suhu nitrogen yang sangat rendah. Minus 196 derajat celcius. Jika ini tertelan sedikit saja, Anda akan merasakan dingin yang tampaknya ratusan kali lebih kuat daripada zat apapun yang bisa dicicipi di planet ini. Hanya helium cair yang sekitar 70 derajat lebih dingin dari nitrogen yang dapat melampaui sensasi ini. Tapi dingin yang membakar hanyalah puncak gunung es. Segera setelah zat melewati kerongkongan dan masuk ke perut, Anda akan mengalami rasa sakit seperti neraka. Organ internal seseorang tidak dilindungi oleh kulit padat seperti seluruh bagian luar tubuh Anda. Cairan dingin yang mematikan itu akan menghancurkan semua yang bersentuhan dengannya. Jika Anda minum koktel yang hanya mengandung sedikit nitrogen di dalamnya, Anda bisa menghilangkan sendawa, mulas, gangguan pencernaan, atau bahkan kehilangan separuh perut Anda seperti dalam kasus Gabby. Bukan hadiah yang diimpikan orang pada hari ulang tahun mereka, tapi tetap saja ini bisa diterima. Segera setelah Anda meminum satu gelas penuh, Anda akan segera mengalami berbagai sensasi yang berbeda. Titik didih nitrogen minus 195,7 derajat Celcius. Artinya, ketika masuk ke tubuh Anda, zat tersebut akan langsung mulai menguap. Selain itu, sebagai hasilnya, gas nitrogen ratusan kali lebih ekspansif. Satu tegukan mampu membentuk sekitar 25 liter gas. Jika perut Anda dapat menampung jumlah seperti itu, bisa dipastikan Anda bukan manusia. Perut Anda akan mulai menggelembung dengan cepat, lantas meletus seperti balon. Selanjutnya, semuanya tergantung pada karakteristik individu masing-masing organisme. Dalam kebanyakan kasus, timbulah kehilangan kesadaran, dan kemudian kematian akan menjemput. Pada tahun 1997, seorang mahasiswa di Worcester Polytechnic, tanpa alasan yang masuk akal, menuangkan nitrogen cair ke dalam mulutnya, dan bergaya menyemburkan beberapa lingkaran asap. Ternyata, dia secara tidak sengaja menelan zat tersebut. Akibatnya, perut pria itu sepertinya terkena tusukan, dan paru-parunya hancur. Sebagian perutnya hilang, dan saluran pencernaannya rusak. Saya tidak menjamin kebenaran cerita ini, karena tidak ada informasi mengenai mulutnya, yang seharusnya juga menderita luka serius, yang mana ini aneh. Namun itu tidak penting sekarang, mengerti maksud saya. Gas akan mencari jalan keluar, dan akan menemukannya. Bagaimanapun, bahkan dalam kasus ini, Anda masih bisa diselamatkan, jika ambulans segera datang. Tapi saya tidak akan mengujinya dalam praktek. Dan sekarang, inilah sesuatu yang sangat ekstrim. Setelah itu, Anda harus menelpon rumah duka, bukan ambulans. Saya akan menyebut eksperimen ini, Big Bang. Sekarang setelah Anda merasainya, saatnya untuk meningkatkan dosis, dan meminum segelas penuh nitrogen, dalam satu tegukan. Dalam hal ini, lebih dari 100 liter gas, akan menguap di dalam perut Anda. Ini akan menciptakan tekanan, yang akan mengarah ke. Anda sudah mengerti, apa yang akan terjadi. 2006, Universitas A&M Texas, ledakan berkekuatan luar biasa, bergemuruh di lantai 2, seperti yang ditulis Derek Lowe, di bloknya. Pintu depan dan dinding laboratorium, meledak di koridor. Seluruh dinding laboratorium lainnya, berjarak 4 hingga 8 inci dari lantai. Semua jendela, kecuali satu yang terbuka, meledak di halaman. Tangki itu sendiri, menembus langit-langit, dan berhenti di bawah atap, di lantai 3 gedung, menyisakan lubang 20 inci, di langit-langit. Dan seperti yang mungkin, sudah bisa Anda tebak, dari konteksnya, di dalam tangki ini, hanya ada, nitrogen cair. Jadi, setelah minum segelas penuh, Anda akan merasa, seperti gedung ini, kematian yang sangat spektakuler, dan hampir instan. Saya tidak akan menjelaskan, detail berdarahnya, karena cerita tentang, usus manusia yang berserakan, mungkin tidak disukai YouTube. Dan Anda, tidak akan bisa menonton video ini. Tidak ada gunanya, meningkatkan dosis nitrogen lebih jauh. Jadi, kita lanjutkan ke fase kedua, percobaan kita. Sekarang, kembangkan imajinasi Anda, secara maksimal. Bayangkan sebuah kolam besar, yang penuh dengan nitrogen. Apa yang akan terjadi, jika kita melompat ke dalamnya? Masalah pertama adalah, tidak mungkin mengisi kolam, dengan cairan nitrogen. Dalam wadah apapun, yang tidak disiapkan, zat ini, sangat cepat, berubah menjadi gas. Tetapi, Anda dapat menggunakan, wadah duer, atau cryostat. Wadah khusus, yang menjaga suhu, yang diperlukan, agar nitrogen cair, tetap cair, dan tidak menguap. Tidak masalah, dari mana bejana besar ini, didapatkan, untuk menampung, orang banyak di dalamnya. Ini hanya eksperimen pikiran. Semuanya dimulai dengan setetes. Jika hanya satu tetes zat ini, jatuh ke tangan Anda, atau misalnya, Anda memasukkan tangan Anda, ke dalam reservoir nitrogen cair, dan dengan cepat menariknya keluar, tidak akan terjadi apa-apa. Anda bahkan, tidak akan terkena radang dingin. Inilah yang disebut, efek laden frost. Nitrogen cair, tidak langsung terbakar. rata-rata, suhu tangan seseorang sedikit, di atas 29 derajat celcius, dan titik didih nitrogen, jauh lebih rendah, minus 195 derajat celcius. Jadi, ketika bersentuhan, dengan tubuh manusia, nitrogen membentuk lapisan uap penyekat. Berkat lapisan ini, tetesan itu, tampaknya melayang di atas permukaan, dan tidak bersentuhan, dengan bagian tubuh manapun. Bagaimanapun, efek ini hanya berlangsung selama beberapa detik. Setelah itu, keajaiban menghilang. Dan jika Anda tidak melepaskan nitrogen, dari tangan Anda, tepat waktu, Anda bisa terkena radang dingin. Namun, jika Anda menuangkan satu ember penuh, nitrogen cair ke tetangga Anda, Anda bisa menang perang lawan mereka. Rambut dan pakaian mereka, akan segera menyerap nitrogen, dalam jumlah besar, karena kontak pakaian basah, yang terus menerus dengan kulit. Lapisan uap tidak akan muncul, dan sebagai akibatnya, seseorang dapat dibawa ke rumah sakit, dengan radang dingin yang parah. Dan jika Anda, entah bagaimana, membenamkan tetangga Anda, ke dalam tangki nitrogen, sesuatu yang benar-benar epik, akan terjadi. Dalam hitungan detik, proses penghancuran sel-sel tubuh, akan dimulai. Dan karena tubuh manusia, terdiri dari sekitar 60% air, ketika jaringan membeku, molekul air dalam sel, akan mulai bergabung, dan membentuk kristal es. Es yang tumbuh, akan menghilangkan semua kelembaban, dari sel, dan menyebabkannya menyusut. Mereka, kemudian akan hancur, di antara kristal es. Membran sel, akan kehilangan elastisitasnya, dan struktur protein, akan terganggu. Semua ini berarti, bahwa dalam waktu sekitar 7 menit, konsekuensinya, tidak dapat diubah. Dan setelah 1 jam, tetangga Anda, akan benar-benar membeku. Selain itu, semuanya tidak akan seromantis, di Terminator yang legendaris. Dalam film tersebut, T-1000, benar-benar berubah, menjadi patung es, dalam sekejap, dari percikan nitrogen cair saja. Dan kemudian, peluru Terminator, yang menghancurkannya, menjadi potongan-potongan kecil. Sangat mengesankan, tetapi, ini tidak ada hubungannya, dengan kenyataan, dalam kehidupan robot, Anda harus mengasinkan, tong berisi nitrogen cair, setidaknya selama 1 jam. Sedangkan orang, eksperimen semacam itu, dilakukan di pertunjukan Amerika, yang terkenal. Mereka membekukan, kepala babi, dengan nitrogen, dan mencoba memecahkannya. Tetapi, kepalanya hanya retak, tidak melayang terpisah, menjadi pecahan. Terdapat sejumlah eksperimen serupa, yang dapat ditemukan di internet. Tetapi, saya belum menemukan, penjelasan khusus, mengapa, tubuh tidak melayang terpisah. Jaringan fibrosa kita, memiliki elastisitas, yang luar biasa, sehingga tidak memungkinkan, tubuh untuk terbang secara efektif, menjadi jutaan fragment kecil. Tapi kenapa? Dan dalam kondisi apa, tubuh seseorang, akan tercerai berai? Mungkin beberapa dari Anda, bisa menjawab pertanyaan ini, di komentar. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Dan sekarang, ini yang mengganggu pikiran saya. Lintah tardigrades dan ozobrancus, tumbuh subur ketika dibukukan, dengan nitrogen cair. Plus, ini juga hidup kembali, setelah pencairan. Ternyata, tardigrades dalam situasi ekstrim, menyusut. Dan hanya mempertahankan 1% dari total kelembaban di tubuh mereka. Hal ini memungkinkan mereka, untuk bertahan hidup, bahkan di luar angkasa. Menurut peneliti Thomas Butby, mekanisme perlindungan dari dehidrasilah, yang memungkinkan, makhluk-makhluk ini hidup, dalam kondisi apapun. Tetapi, bagaimana tepatnya mereka melakukannya, masih menjadi misteri. Ada pun lintah, menurut sebuah penelitian, oleh ahli biokimia Jepang. Bahkan setelah 24 jam dalam nitrogen cair, mereka merasa sangat sehat. Organisme lintah memiliki beberapa mekanisme misterius, yang mencegah mereka mati, karena suhu rendah. Kata Profesor Takahiro Kikawada. Saya benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini. Saya harap Anda mengerti, apa artinya semua ini. Teleportasi global besar, akan datang. Segera setelah umat manusia, mengungkap rahasia organisme semacam itu, dan belajar untuk hidup kembali setelah membekukan makhluk apapun di planet ini, saat yang benar-benar menakjubkan akan hadir. Sebuah era baru. Jika Anda dan saya menjangkau waktu ini selama hidup kita, kita bisa membekukan diri kita sendiri, dan mencair dalam 100, 200, atau mungkin dalam 1000 tahun. Gimana bro? Mantap gak? Namun sejauh ini, yang bisa dilakukan sains, hanyalah melakukan kriopreservasi, yang berhasil terhadap tubuh dalam nitrogen cair. Teknologi pembekuan khusus ini, memungkinkan Anda untuk mengawetkan jaringan biologis, tanpa pembentukan kristal es, dan karenanya, tanpa kerusakan. Tetap, hanya untuk mencari cara, bagaimana menghidupkan kembali seseorang, setelah pencairan. Ini saja dari saya. Saya selesaikan siaran ini dulu, dan nanti mengerjakan rilis baru. Mungkin Anda harus mencoba mengebor lubang ke pusat planet, dan membuang reservoir besar nitrogen cair ke dalamnya. Atau mencoba membekukan dan menghancurkan bom nuklir. Saya rasa ini akan sangat menarik. Subscribe, dan juga tulis ide Anda tentang eksperimen baru di komentar. Terima kasih telah menonton!